Masak tumis sawi dan tumis tahu kerang untuk menu buka puasa Halo teman-teman ketemu lagi di vlog keseharian ku Hari ini kita masak-masak ya temanin aku untuk bikin 2 menu untuk berbuka puasa Yang pertama adalah menu tumis sawi Terus yang kedua adalah menu tahu dan kerang yang aku kecapin Ini dimulai dengan aku memotong-motong sawinya Seperti biasa aja teman-teman ya sawinya dipotong-potong di ukuran yang cukup Lanjut aku mempersiapkan bumbu-bumbunya Seperti bawang merah, bawang putih, terus juga ada jahenya ya untuk tumis kerang tahunya Lalu juga ada tomatnya, nanti tomatnya aku masukkan di tumisan sawinya Setelah dikupas dan dibersihkan ini aku porsi ke dalam 2 wadah kecil ya Jadi nanti enak kita sudah tahu mana yang buat sawinya Dan mana yang untuk sayur, tahu, dan kerangnya Lalu setelah dicuci bersih kita potong tipis-tipis gini aja ya Biar cepat dan simpel karena 2 menu kalau diulek-ulek Dua-duanya nanti malah harus kerja 2 kali Ini tomatnya aku potong-potong seperti itu saja teman-teman ya Atau nanti juga akan layu kan Yang bawang merah, bawang putih, dan tomat bumbu-bumbunya untuk sawi Tumis sawinya sudah selesai ya Ini yang untuk tumis tahu kerangnya Sudah selesai juga aku potong-potong Lalu ini aku porsi untuk sawinya Karena aku beli 2 sawi dan aku potong semua Aku ambil 1 saja Sisanya aku kreseki gitu ya Aku taruh plastik dan dimasukkan ke kulkas Selanjutnya sawi yang dimasak untuk hari ini Dicuci bersih Ini tadi aku lupa ya teman-teman ya Belum goreng tahunya Jadi ini aku goreng tahunya dulu Jadi nanti ketika dimasak tumis Dengan kerangnya itu nggak hancur gitu Tingkat kematangannya sesuai selera ya Mau kering atau mau setengah kering Yang penting sudah nggak lembek lagi gitu ya Untuk nanti ketika ditumis Ini tahunya sudah matang Lalu diangkat Lanjut ini di kulkas kemarin aku beli tempe Daripada tempenya nanti kelamaan di kulkas Sini aku olah aja teman-teman Aku potong-potong dadu Lalu aku goreng Entahlah ya besok mau dimasak apa Yang penting dia harus awet dulu Kalau bentuknya masih mentah Nanti cepat busuknya Walaupun ditaruh kulkas Tempenya sudah matang Aku ganti wajan Lalu mulai membuat Tumis sawinya Bawang merah bawang putihnya ditumis Masukkan daun salam Dan juga Tomatnya ya Kalau bumbunya tadi sudah matang Setelah itu kalau sudah cukup matang Dimasukkan lagi sawinya Aku beri sedikit air Agar cepat matang Dan mulai perbumbuan Kalau aku sih cuma garam Merica sama penyedap aja kemarin Alhamdulillah menu pertama Sudah selesai ya Aku pindah dulu ke mangkok Biar enak nanti untuk dibuat makan Nggak perlu bawa wajan ke ruang tamu Kita masuk ke proses pengolahan menu kedua Ini bawang merah bawang putih dan salamnya Aku tumis dulu daun salam ya Lalu tahunya masuk Dan di osreng-osreng lagi Setelah itu kerangnya Ini tadi sudah bersih ya teman-teman Kerangnya sudah dicuci Sudah direbus Dimasukkan Ditambah air secukupnya Setelah itu perbumbuan masuk Ini kemarin aku ada Sisa saori teriyaki ya Aku masukkan aja Lalu garam Micin Atau penyedap rasa Dan juga lada Udah gitu aja Lalu kecap ya Untuk warnanya Dan juga untuk rasanya Supaya lebih legit Alhamdulillah menu kedua juga Sudah selesai Lalu ini waktunya berbuka ya Ini menu kita hari ini Tumis sawi Tumis tahu dan kerang Kemarin juga ada sambel tongkol juga Ini kita sudah mulai makan Tadi aku udah minum ya Nggak ke record Ini langsung ke makan besarnya aja Alhamdulillah untuk makanan hari ini Selamat berbuka puasa Ini tadi aku nggak sempat bikin sambel ya teman-teman Karena posisinya sudah jam 5 Jadi setelah masa tadi Aku langsung mandi dan persiapan Ini aja juga nggak bikin es Jadi kita minum teh hangat aja Alhamdulillah ya Tetap enak teman-teman Tadi juga aku sengaja kasih lombok-lombok utuh sih Jadi kalau kurasa kurang pedas Bisa makan lomboknya Terima kasih sudah menyimak videoku sampai selesai Sampai ketemu di video berikutnya Bye-bye Bye-bye